Musisi Ahmad Dhani Musisi Ahmad Dhani akhirnya bertemu dengan Once Mekel secara empat mata di Gedung Kemenkum Hamra Suna Said, Jakarta Selatan pada Selasa 18 April 2023. Dalam pertemuan itu, mereka sempat berdebat soal Pasal 9 dan Pasal 23 UU tentang hak cipta yang diperbarui dalam PP No. 56 Tahun 2021. Once juga secara belak-belakan mengatakan tidak akan membawakan lagu Dewa 19 lagi. Berikut rangkumannya. Ahmad Dhani, Once, dan beberapa musisi yang terhubung dalam komposer bersatu telah bertemu dengan Menteri Hukum dan Hamra Suna Lauli. Mereka pun membahas soal royalti musik dan performing rights bagi para komposer. Menurut Once, Pasal 23 ada di atas Pasal 9, di mana Pasal 23 adalah pasal yang sifatnya khusus. Ahmad Dhani mengatakan Pasal 23 itu adalah Pasal khusus pada Pasal 9. Ada banyak untuk di Pasal 9 yang menyatakan hak daripada pencipta. Pasal 23 adalah menenai pengumuman. Dan dipermenyelah perkataan Once. Menurutnya, Yasona menyebut Pasal 23 memang bermasalah dan akan dicari jalan keluarnya. Namun Once tetap pada pendiriannya. Ia berpendapat pada sifat hukum di mana Pasal yang sifatnya khusus mengesampingkan yang umum. Meski tengah berdebat, Once mengaku cukup puas dengan hasil pertemuan dengan Yasona Lauli. Sementara Dhani kembali menegaskan bahwa permasalahan royalti ini ditujukan untuk I.O. atau penyelenggara konser, dan Once tidak wajib untuk membayar. Dhani juga menghimbau bahwa jangan menanyakan Once untuk membayar, karena yang bertanggung jawab sebenarnya adalah pihak I.O. Di depan Ahmad Dhani, Once juga mengungkap bahwa tidak akan membawakan lagu Dewa 19 yang diciptakan oleh Ahmad Dhani. Ia juga mengaku bahwa dirinya sudah mematuhi aturan soal pendistribusian royalti musik selama ini. Terlebih, Once selalu menaikkan kontrak dengan I.O. yang bertanggung jawab untuk membayar royalti tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.